Intro Ya sahabat, jumpa lagi di kanal Transpektif dengan saya Andre Vincent Wenas Kali ini analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas Yang berjudul Tugas Khusus Gibran Begini Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo, Bobi Nasution Dan kepala-kepala daerah dari PDIP Memang sedang di Jakarta beberapa hari terakhir ini Untuk mengikuti sekolah partai di Lenteng Agung Nah kemarin sore tanggal 17 Juni setelah kegiatan itu diselesaikan Gibran diminta menghadap Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Di Teguh Umar Untuk menerima pesan khusus Tidak satupun media masa yang tahu apa pesannya Tetapi Bro Yosef bisa melihat pikiran di Situation Room Ada beberapa perhitungan politis objektif Kenapa Gibran diminta untuk menjadi vote getter utama di Jawa Tengah Menjelang Pilpres 2024 Pertama, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Akan selesai masa jabatan pada 5 September tahun 2023 besok By the time, mendagri Tito Karnavian akan konsultasi dengan Presiden Jokowi Soal siapa jadi pejabat Gubernur Jateng Pending the Central Java Gubernatorial Elections Which will be held simultaneously With the other regional head elections on 27 November 2024 Sedangkan untuk Pilpres dan Pilek pada 14 Februari 2024 Pejabat Gubernur Jateng ini memang hanya sekitar 5 bulan saja Tetapi dia bisa menjadi pedang bermata dua Di satu sisi mengupayakan temuan-temuan yang bisa mendiskreditkan Atau di sisi lain bisa juga mengkreditkan kinerja Gubernur Ganjar Pranowo Jadi persis seperti kaset pres Pak Heru Budi Hartono nantinya di DKI Jakarta Terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan Kalau dia jadi ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Yang kedua, oleh karena elektabilitas Gibran Raka Buming Untuk jabatan Gubernur Jateng saat ini adalah yang tertinggi Yaitu 28,5% Bandingkan dengan wagup petahana Taj Yassin yang hanya 11,3% Maka Gibran dipersiapkan oleh Teku Umar 27A Untuk menggantikan Ganjar Pranowo Elektabilitas Gibran ini berkorelasi dengan kinerjanya yang memang bagus Di mata publik Solo Bahkan bagi publik Jawa Tengah juga Selain itu melihat adanya sambungan-sambungan koridor koordinasi pembangunan antara Fungsi Gubernur Jawa Tengah dan fungsi Wali kota Solo Maka tidak ada alasan putusnya Kesinambungan komitmen pembangunan Gibran untuk Solo itu sendiri Gibran tetap bisa mendukung pembangunan Solo dari kantor barunya di Semarang Gibran menjabat wali kota Solo sejak 26 Februari 2021 Itu artinya dia akan menjabat di Solo selama 3 tahun 9 bulan Bila pada 27 November 2024 terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah Jadi sudah lebih dari 2 per 3 masa jabatannya sebagai wali kota Solo Yang ketiga pentingnya Gibran berkampanye di wilayah Jawa Tengah Mulai semester kedua 2023 nanti Adalah sekaligus juga untuk mengkonsolidasikan suara di kandang banteng Agar fokus kepada sosok Gibran PDIP Bukan sosok lainnya Adalah Puan Maharani yang paling berkepentingan terhadap Cote tail effect manuver konsolidasi suara Gibran PDIP di Jawa Tengah ini Nah sahabat coba renungkan tanggal-tanggalnya Gajar selesai masa jabatan 5 September 2023 Pendaftaran calon presiden di KPU antara 19 Oktober sampai 25 November 2023 Pada saat itu Gibran PDIP sudah mulai kampanye di wilayah Jawa Tengah Lalu Ganjar Pranowo ada di mana saat itu? Situation room tidak bodoh Mereka tahu paling ideal nama Ganjar ada di pendaftaran Capres-Cawapres antara 19 Oktober sampai 25 November 2023 itu Tetapi Puan masih melihat kemungkinan lain Itu sebabnya pertanyaannya sekarang Ganjar akan didaftarkan PDIP sebagai presiden Ataukah sebagai wakil presiden? Jawaban atas pertanyaan ini akan Bro Yosef bahas nanti Ini terkait dengan bandarmologi politik Yang sudah terbaca jelas melalui manuver Nasdem dan Golkar akhir-akhir ini Tetapi kita tunggu dulu siapa Capres definitif Artinya nama yang diajukan melalui mekanisme formal dari Gerindra Sejauh ini belum ada bukan? PDIP sudah belajar the hard way Dari kemenangan politik secara pait Pada periode pemerintahan 2014 sampai 2019 yang lalu Mereka pasti tidak ingin mengulanginya Demikian sahabat analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas Tentang tugas khusus Gibran Kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih